Hai, perkenalkan saya Elika Hana Apriani, guru dindingan counseling dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Saya Google Certified Educator Level 2 yang telah memanfaatkan fitur Google Workspace for Education di dalam pembelajaran terutama pemanfaatan Google Certified. Saya telah melatih lebih dari 500 guru-guru di seluruh Indonesia. Bagaimana cara pemanfaatan Google Workspace for Education di dalam pembelajaran abad 21? Oleh karena itu, saya sangat termotivasi untuk menjadi Google Certified Trainer agar saya bisa lebih lagi melatih dan berbagi. Sebagai guru bimbingan counseling, saya membuat program kerja layanan bimbingan counseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, saya harus membuat asesmen kebutuhan peserta didik. Persoalannya, di dalam memberikan asesmen kebutuhan peserta didik, saya membutuhkan waktu untuk memindahkan data, membagikan kesiswa, dan menganalisa data. Tetapi, dengan menggunakan add-on, automatical form, semua menjadi mudah dan cepat. Untuk memindahkan soal di Google Dokumen, dan mengimpa langsung ke Google Formulir. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu, asesmen kebutuhan peserta didik saya yang ada dalam bentuk Google Dokumen, saya akan ubah ke dalam bentuk PDF terlebih dahulu. Langkah kedua, saya upload soal yang sudah diubah ke PDF ke Google Drive saya. Langkah ketiga, saya akan mengimpa soal secara otomatis ke Google Formulir dengan menggunakan add-on automatical forms. Kemudian, saya berikan izin untuk mengakses data. Dan setelah itu, saya klik Automatically. Kemudian, saya cek soal-soalnya, sudah masuk semuanya pertanyaan asesmen kebutuhan peserta didik saya. Setelah masuk semuanya, saya akan klik Create Form. Setelah sukses, klik Open Formulir. Lalu, kita melihat semua soal sudah terimpor ke Google Formulir. Dengan automatical forms, kita bisa mengimpor soal dengan cepat dan mudah. Demikianlah tutorial ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah menonton!